Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muslihatul Umah Asal dari Bekasi Pertanyaan saya Ketika kita telah sampai di masjid Dan mu'azidlah azan Manakah yang lebih aktif kita lakukan? Atapah sholat kabliyah dulu Atau sholat tahiyatul masjid? Sekian pertanyaan dari saya Jazakumullah khairat atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk pertanyaan Keempat musalah terkait Dua sholat sunnah Mana dulu yang harus dilakukan ketika sudah sampai ke masjid? Apakah sholat tahiyatul masjid dulu? Atau sholat kabliyah dulu? Ini sering juga jadi dilema di kita Ketika mu'azid itu sudah azan Kita baru sampai di masjid Sedangkan ketika kita sampai di masjid Itu kan sunnahnya sholat tahiyatul masjid Tapi ini mu'azid sudah azan Artinya kan di waktu itu Itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat kabliyah Misalkan di waktu istilahnya subuh-subuh Kan kabliyah subuh kan hukumnya sunnah mu'akadah Maka dalam hal ini Mana yang harus kita dahulukan, prioritaskan Maka disini Kalau saya tidak salah Itu Imam Al-A'lushi dalam kitab Minah Lujali Menjelaskan bahwasannya Melaksanaan sholat sunnah itu disyaratkan adalah Adanya waktu yang cukup Jadi adanya waktu yang cukup Kalau kita bisa menghitung-hitung ini kira-kira Akan didirikannya sholat wajib ini nanti beberapa menit lagi Apalagi kan di masjid-masjid sekarang ada istilahnya timer Yang waktu setelah antara ad dan ikomat itu ada waktunya Ada jeda beberapa menit Kalau kita bisa mengerjakan dua-duanya Alangkah baiknya kita sholat ayatul masjid dulu Terlebih dahulu Kemudian baru sholat kabliyah Dan baru ikut berjamaah sholat fardonya bersama Imam Kalau ada waktu yang cukup Tapi kalau tidak ada waktu yang cukup Untuk melaksanakan istilahnya kedua-duanya Mana yang harus diprioritaskan Maka prioritaskan sholat kabliyah dulu Sholat kabliyah dulu Karena yang namanya sholat kabliyah itu kan Istilahnya sholat sebelum sholat fardu Waktunya gitu kan Ini yang lebih diprioritaskan Soalnya kalau sholat tahiyatul masjid Bukan mengalahkan dari segi hukumnya Cuma hak sholatnya itu lebih kepada sholat kabliyah Sholat kabliyah dulu baru sholat apa namanya Langsung sholat fardu Karena ketidakcukupan waktu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid Atau gini Yang namanya sholat tahiyatul masjid Itu kan sama ya dari segi jumlah rokaat Kemudian pelaksanaannya itu sama dengan sholat kabliyah Sama-sama dua rokaat Pelaksanaannya kan sama-sama juga gitu Maka ini sebenarnya boleh juga menggabungkan niat langsung Oh berarti dua sholat dalam sekali sholat gitu ya? Dua niat di dalam sekali sholat Ini diperbolehkan kalau sama-sama dia Istilahnya dari segi level hukumnya sama gitu Sama-sama sunnah Sama-sama sunnah maka boleh menggabungkan amalan sunnah itu Beberapa amalan sunnah dalam satu kali perbuatan gitu Seperti hal yang kita puasa sunnah Misalkan kita lagi puasa sunnah hari Arafah Dan itu misalkan tepatnya berjatuhan pada hari Senin gitu kan Maka pada hari itu kita boleh langsung menggabungkan dua niat Ya Allah aku berniat puasa Arafah dan puasa hari Senin gitu Jadi selama masih satu level derajatnya hukum Dari segi hukumnya maka ibadah ini boleh digabungkan langsung niatnya gitu Jadi tadi ada tiga opsi ya Dilihat waktunya kalau waktunya cukup ya tahiyyatul masjid dulu baru sholat kabliyah Kalau tidak cukup ya sudah sholat kabliyah saja Tahiyyatul masjidnya ditinggalkan karena kita harus mengejar imam nih Masalahnya mengejar imam untuk sholat wajibnya gitu Atau opsi yang ketiga sholat kabliyah dan sholat tahiyyatul masjidnya langsung digabungkan Niatnya jadi satu sekali pelaksanaan istilahnya dua tiga niat masuk di dalamnya gitu Lebih praktis kayak MSL yang ketiga ya Baik Alhamdulillah jawabannya jelas sekali Baiklah untuk pertanyaan terakhir Pertanyaan kelima mari kita saksikan video berikut ini